Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman bertemu dengan saya lagi ya Malik Baraw Baik untuk di konten saya kali ini saya akan P2H Mercy ya Ini adalah Mercy Actros 4043 Jadi seperti biasa Kita sebagai seorang driver atau operator Sebelum mengoperasikan unit ini kita harus P2H dulu teman-teman ya Baik teman-teman kita langsung Seperti biasa kita langsung mengarah ke tire ya Jadi ini adalah tire Yang perlu kita cek adalah ban terutama ya Terus kita cek baut rodanya teman-teman Jangan sampai ada yang longgar Nah karena ini memakai sistem double teman-teman ya 44.3 ini memakai double Jadi ada final drip depan teman-teman Baik terus kita mengarah ke dalam sini Nah ini adalah shock teman-teman ya Fungsinya untuk memperhalus gerakan dari unit ini ya Bodinya ya atau kabin depan Terus disini ada chamber brake Posisinya di atas teman-teman Ada spring Ada spring ada u-ball Oke Disini ada namanya Ini adalah stang atau handle stabilizer teman-teman ya Untuk menyambungkan dengan stabilizer bawah itu teman-teman Dan disini juga ada tirot teman-teman yang harus kita perhatikan Ini adalah tirot teman-teman ya Ini adalah tirot Kita cek keseluruhan Oke Sambungan-sambungan spring seperti itu harus kita cek Terus kita ke arah belakang Disini kita perlu cek seperti biasa adalah Aki atau baterai Ya Aki atau baterai Disini ada namanya head dryer Pengering sisa-sisa air yang ada di hose dan di kompresor Tabung ya Ini adalah tabung ya teman-teman ya Kalau di mobil besar yang ukuran 1200 itu rata-rata 3 teman-teman Terus Kita ke arah bawah Untuk memastikan join-join ya teman-teman ya Jadi disini Ada chamber brake teman-teman yang dua itu ya Tabung dua itu Kita perhatikan join-join ya teman-teman Terus kita cek bagian belakang lagi ban Sayar Ya kita pastikan terus disini ada final drip teman-teman Ada final drip belakang Dan Baut-baut roda seperti ini teman-teman ya Harus kita cek Oke kalau sudah aman kita ke arah tengah sini Disini ada u-ball teman-teman ya Pengikat spring Ada spring Ada turnion Ada tokrut Ya tokrut Tambungan tokrut Pertama kita ke arah belakang Di arah belakang ini teman-teman ada lagi stabilizer ya teman-teman ya Ini adalah stabilizer Yang kita perlu perhatikan adalah rubber-rubber dalamnya ya Adalah stabilizer teman-teman Di kanan Ada shock Ada chamber brake Oke Ada dispensial Kita lihat Siapa tahu ada rembesan oli ya teman-teman ya Dan yang paling kita perhatikan adalah lampu-lampu belakang Aksesoris belakang Jadi teman-teman ini adalah Unit alat pengangkut kayu atau logging Baik Kita kalau sudah aman di belakang Kita ke arah depan Untuk membuka cover Bagian depan Nah ini adalah mercy teman-teman Dia ngelok tidak di dalam ya Dia ngeloknya di depan Seperti ini Kita buka Akan naik sendiri teman-teman Seperti ini Ya Memakai sistem shock seperti ini Akan mempermudah kita saat membuka dan P2H Nah di depan sini teman-teman Kita periksa adalah Shock cabin Ini adalah shock cabin Ini adalah rubber cabin ya Tempat pengisian oli Air radiator Ya air wiper Pump steering Dan disini ada namanya tabung minyak lat Ya Jadi untuk pengisian Untuk pengecekan disini teman-teman Kita memakai di monitor teman-teman Kalau indikator Peringatan menyala Sistemnya dia akan Kalau kurang 1 liter Maka akan 1 liter yang muncul di Indikator Jadi untuk P2H kita di bagian dalam ya Untuk kali ini kita P2H bagian undercarriage aja teman-teman Untuk selanjutnya Di video saya berikutnya Akan kita P2H bagian dalam Ini adalah saringan udara ya Jadi untuk menurunkan Tinggal kita tarik aja teman-teman Tutup covernya Maka akan tertutup sendiri Oke Oke teman-teman Cukup sampai disini Dan video ini bermanfaat ya Kalau kalian suka Silahkan di subscribe teman-teman Oke Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax